Bupati Minasa Dr. Andesian Chowiling Sayu, Senin 12 Juni 2017, melakukan safari Ramadan di Masjid Jami Al-Ithihad di Desa Tateli II, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minasa. Turut menampingi Bupati J.W. Sekretaris Daerah Jeffrey Kurengking, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Denny Mangala, Asisten 3 H.T. Rumagid S.H., sejumlah pejabat jajaran Pemkap Minasa, termasuk Camat Mandolang, John Kapo. Saat menyampaikan sambutannya, Bupati J.W.S. mengajak seluruh jemaah masjid untuk selalu hidup rukun dan damai, selalu hidup bersama antara sesama pemeluk agama. Secara khusus juga J.W.S. turut mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada umat muslim yang ada di Desa Tateli II, yang diharapkan ibadah puasa ini bisa dijalankan dengan baik, sehingga nanti bisa merayakan kemenangan di Hari Raya Idul Fitri nanti. Sebagai Bupati, saya mengajak kita mari kita hidup rukun dan damai. Negara kita sedang berusaha untuk digoyang, untuk dikacaukan orang-orang yang tidak mencintai perdamaian. Ada orang berusaha untuk mencoba mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Kita sudah sepakat, Pancasila adalah dasar negara kita, dan Keri adalah harga mati, dan Bineka Tunggal Ika menjadi perkat bangsa, menyatukan kita semua dari berbagai suku, agama, ras termasuk kita di Minasa. Walaupun kita berbeda agama, kita adalah satu, karena kita adalah semua adalah ciptaan Tuhan. Karena itu saya berharap kepada kita semua, mari kita orang semua baku baik, baku sayang, saling memberi. Kalau ada lebaran, orang Kristen pasien, ada Natalan, orang Muslim boleh pasien. Dengan selera-selera seperti ini, maka akan nampak kebersamaan yang luar biasa, yang terbina di tempat ini. Tidak ada yang lebih indah selain ada dalam suatu kebersamaan, bersama hidup rukun dan damai di sini. Dan saya sekali lagi menyampaikan, selamat kita menjalankan ibadah kuasa. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita semua dalam tugas, dalam upaya kita, sehingga nanti pada perayaan lebaran nanti kita semua merayakan kemenangan. Karena kita boleh meluatih hari-hari penting, yang boleh merayakan bersama seluruh umat Muslim yang ada di dunia, termasuk di Tanah Minasa. Dalam safari Ramadan kali ini, JWS juga turut menyerahkan bantuan untuk sejumlah jemaah yang didominasi para janda. Usai dari Tateli, JWS kemudian melanjutkan safari Ramadan di Masjid Al-Nur Muharrijin, Desa Kalasei 1, Kecamatan Mandolang. Dari Minasa, Sulawesi Utara, Christian Tangkere, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.